Dekan Fakultas Kedokteran Hewan melantik 68 dokter hewan yang telah menamatkan studinya pada program profesi Rabu 12 Februari 2020 di gedung Agrokompleks Kampus Sudirman dan Pasar. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan turut melepas 11 orang program serjana dan 8 orang program magister. Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Muhammad Melawaruh menekankan agar dokter hewan muda yang telah diambil sumpahnya mampu menerapkan ilmu yang diperoleh kepada masyarakat. Menurut Dekan Inengah Kertabesung, dukungan tersebut berupa pembelajaran berkelanjutan, bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia untuk meningkatkan kompetensinya baik di bidang bedah, penyakit dalam maupun penanganan kasus. Kami selalu melakukan support dalam bentuk continuing education, biasanya kita bekerjasama dengan PDII, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Kita selalu bekerjasama, kita mengadakan e-pon misalnya tentang bedah, pembelajaran peningkatan kompetensi di bidang bedah, di bidang penyakit dalam, di bidang penanganan kasus atau biosecurity. Kita duduk mengundang para alumni. Ia menegaskan sampai saat ini profesi dokter hewan di Indonesia masih sangat dibutuhkan. Hal ini mengingat hanya terdapat 11 universitas di seluruh Indonesia yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan. Untuk meningkatkan daya saing lulusan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Sudayana berupaya meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui magang di tempat-tempat praktek yang telah diseleksi, maupun pemanfaatan fasilitas rumah sakit hewan untuk menganalisis berbagai kasus. Selain itu, Fakultas Kedokteran Hewan turut menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta, dan stakeholder lainnya. Irafanidia, Febiano Ramadhan melaporkan untuk Kudayana TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.